Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasih mau bikin resep oseng jantung ayam Ini gak ada arti sama amplanya, cuma jantung tok Kebetulan tadi waktu aku ke pasar, loh kok ada yang jual jantung terpisah seperti ini Yowis, akhirnya aku mau beli dan aku mau bikin oseng-oseng enak banget Tadi setelah dijitih bersih, kita rebus dulu ya Tambahkan garam, daun salam, dan juga serai Kita rebus sampai nanti mateng Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat Kalau sudah dingin, ini mau kita potong-potong Potong-potongnya boleh tipis-tipis kayak gini Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan Dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya kita mau pakai yang pepe, yang kumplit Oh iya, gak ketinggalan disini mau tambahkan petek juga Ini peteknya, kebetulan petek lagi murah banget di tempatnya Flavikasih Satu lanjir itu cuma seribu Flavis Jadi akhirnya aku sering banget makan petek Karena lagi murah banget Nah ini peteknya mau kita Belah-belah nanti ya Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbunya Disini kita pakai bawang Senacan bumbunya pepe, tapi ini cukup Kita iris tipis-tipis aja Ada bawang merah, disini juga kita mau tambahkan lagi Bawang putih Bumbunya juga cukup kita iris tipis-tipis Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi lombok Ini lomboknya pakai lombok rawit Terus juga ada lombok hijaunya yang besar Karena aku maunya nanti misalnya itu pedes Jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap Sekarang kita siap Untuk menggoreng Jantungnya tadi Tadi sudah direbus kan Nah sekarang kita goreng-gorengnya Tidak usah lama-lama Sebentar aja Karena kan sebenarnya sudah mateng ya Jadi kita menggongsengnya sebentar aja Nanti kalau kelamaan malah jadi alot Kalau sudah semuanya digoreng Sekarang kita akan gongsong bawang berambangnya Pakai minyak bekas goreng jantungnya tadi Nah untuk lomboknya Kita akan masukkan lombok rawitnya dulu Lombok yang besarnya nanti aja belakangan Lalu masukkan jantungnya Terus kita gongsong-gongsong Tambahkan lagi gula Terus tambahkan garam Kecap manis Menyedap rasa Aduk-aduk Nah kita akan tambahkan lagi Sedikit air Airnya gak usah banyak-banyak Sedikit aja Sebentar nanti dia kerajuk Nyemuk-nyemuk gitu Flavis hasilnya Kalau misalnya sudah mau diangkat Baru masukkan petai Dan juga lombok hijaunya Aku tuh suka banget Kelamaan petai tuh Masih kertus-kertus Flavis Jadi masaknya tuh Gak usah lama-lama Sebentar aja Seperti ini aja Flavis Ini rasanya udah enak banget Gurih Buket Pedas Wah Ini udah enak banget Untuk lau sarapan Makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak ya Sudah menonton video Flavis Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah